Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebu Zaradan kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya. Di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini. Dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya. Sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk pergi dengan aku ke Babel, Marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi, jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, Janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan, Yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda. Dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, Pergilah ke situ. Lalu, kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian, melepas dia pergi. Jadi, pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Misbah, Dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya, Mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, Dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, Yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka, pergilah mereka kepada Gedalia di Misbah. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, Anak-anak Efai orang Netofa itu, Dan Yezanya anak orang Ma'akha bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpalah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini, Dan takluklah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, Aku menetap di Misbah, Untuk bertindak sebagai wakil, Di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, Kumpulkanlah saja hasil anggur, Buah-buahan dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, Dan tinggallah di kota-kota, Di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, Di antara Bani Amon, Di Edom, Dan di negeri-negeri lain, Mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda, Dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka. Maka kembalilah semua orang Yehuda, Dari segala tempat, Kemana mereka telah berserak-serak, Dan masuk ke tanah Yehuda, Kepada Gedalia di Misbah. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan, Amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah, Dan semua panglima tentara, Yang masih berada di luar kota, Datang kepada Gedalia di Misbah, Dan mereka berkata kepadanya, Taukah engkau bahwa Balis Raja Bani Amon, Telah menyuruh Ismail bin Netanya, Membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam, Tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah, Berkata dengan diam-diam, Kepada Gedalia di Misbah, Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu, Dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda, Yang telah berkumpul di sekelilingmu, Berserak-serak lagi, Dan sisa Yehuda itu bin Nasa. Tetapi Gedalia bin Ahikam, Menjawab Yohanan bin Kareah, Janganlah lakukan itu, Sebab yang kau katakan tentang Ismail itu, Adalah bohong. Dalam bulan yang ketujuh, Datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, Ia keturunan raja, Dan perwira tinggi raja, Beserta sepuluh orang, Kepada Gedalia bin Ahikam di Misbah, Sementara mereka makan roti bersama-sama di Misbah, Maka bangkitlah Ismail bin Netanya, Dengan kesepuluh orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati, Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia, Yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda, Yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Misbah, Dan orang-orang Kasdim, Yakni prajurit, Yang terdapat di sana, Dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya, Sesudah ia membunuh Gedalia, Ketika itu, Belum ada yang tahu, Datanglah orang-orang dari Sikem, Dari Silo, Dan dari Samaria, Delapan puluh orang jumlahnya. Yang janggutnya bercukur, Pakaiannya koyak-koyak, Dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian, Dan kemenyan, Untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Misbah, Untuk mendapatkan mereka, Sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, Berkatalah ia kepada mereka, Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam. Tetapi, Ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, Maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya, Dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi, Di antara mereka terdapat sepuluh orang yang berkata kepada Ismail, Janganlah bunuh kami, Sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, Yang digandum, Jelahi minyak dan madu. Maka, Ia pun membiarkan mereka, Tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi, Kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu, Adalah perigi besar, Yang telah dibuat oleh Raja Asa, Untuk menghadapi Basea, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu, Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di mispa itu. Putri-putri Raja dan semua orang yang masih tinggal di mispa, Yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebu Zaradan, Kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan. Lalu, Ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi, Ketika Yohanan bin Karyah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, Mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, Maka, Mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu, Mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Karyah, Serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, Maka, Bersuka citalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Misbah itu, Berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Karyah. Tetapi, Ismail bin Netanya beserta delapan orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu, Yohanan bin Karyah, Serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, Mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Misbah, Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam. Yaitu, Laki-laki, Prajurit-prajurit, Perempuan, Anak-anak, Dan pegawai-pegawai istana Yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian, Mereka berjalan terus Dan berhenti di tempat penginapan Milik Kimham Dekat Bethlehem, Dengan maksud Berjalan terus menuju Mesir. Untuk mengelakkan orang-orang kasdim Yang ditakuti mereka Oleh karena Ismail bin Netanya Telah memukul mati Gedalia bin Ahikam Yang telah diangkat Raja Babel Atas negeri itu. Kemudian datanglah Semua perwira tentara Di antaranya Yohanan bin Karyah Dan Azaria bin Hosaya Beserta seluruh rakyat Dari yang kecil Sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata Kepada Nabi Yeremia Biarlah kiranya Permohonan kami Sampai dihadapanmu Perdo'alah untuk kami Kepada Tuhan Alamu Untuk seluruh sisa ini Sebab dari banyak orang Hanya sedikit saja Kami yang tinggal Seperti yang kau lihat Dengan matamu sendiri Semoga Tuhan Alamu Memberitahukan kepada kami Jalan yang harus kami tempuh Dan apa yang harus kami lakukan Jawab Nabi Yeremia Kepada mereka Permohonanmu sudah ku dengar Lihat Aku akan berdoa Kepada Tuhan Alamu Seperti yang kamu minta itu Dan segala firman Yang diberi Tuhan Sebagai jawab Akanku beritahukan Kepadamu Sepatah katapun Tidak akanku Diamkan kepadamu Berkatalah mereka Kepada Yeremia Biarlah Tuhan Menjadi saksi yang benar Dan yang dapat dipercaya Terhadap kami Jika kami tidak berbuat Menurut segala firmanya Disuruh Tuhan Alamu Kau sampaikan kepada kami Maupun baik Ataupun buruk Kami akan mendengarkan Suara Tuhan Alamu Kita Yang kepadanya Kami mengutus engkau Supaya keadaan kami baik Oleh karena kami mendengarkan Suara Tuhan Alamu Kita Sesudah sepuluh hari Datanglah firman Tuhan Kepada Yeremia Lalu Yeremia Memanggil Yohanan bin Karyah Dan semua perwira tentara Yang ada bersama-sama Dengan dia Dan seluruh rakyat Dari yang kecil Sampai kepada yang besar Berkatalah ia Kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya Kamu telah mengutus aku Untuk menyampaikan permohonanmu Kehadapannya Jika kamu tinggal tetap Di negeri ini Maka aku akan membangun Dan tidak akan Meruntuhkan kamu Akan membuat kamu tumbuh Dan tidak akan Mencabut kamu Sebab aku menyesal Telah mendatangkan Malapetaka kepadamu Janganlah takut Kepada Raja Babel Yang kamu takuti itu Janganlah takut kepadanya Demikianlah firman Tuhan Sebab Aku menyertai kamu Untuk menyelamatkan kamu Dan untuk melepaskan kamu Dari tangannya Aku akan membuat kamu Mendapat belas kasihan Sehingga ia merasa Belas kasihan kepadamu Dan membiarkan kamu Tinggal di tanahmu Tetapi Jika kamu tidak mau Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dengan mengatakan Kami tidak mau Tinggal di negeri ini Sebab pikir mau Tidak Kami mau pergi ke negeri Mesir Dimana kami Tidak akan mengalami Pertempuran Tidak akan mendengar Bunyi sangka kala Dan tidak akan Menderita kelaparan Disanalah kami Akan tinggal Maka dengarkanlah Sekarang firman Allah Hai sisa Yehuda Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Jika kamu Sungguh-sungguh Berniat Hendak pergi ke Mesir Dan memang Kamu pergi Dan tinggal Sebagai orang asing Disana Maka pedang Yang kamu takuti itu Akan menimpa Kamu Di Mesir Dan kelaparan Yang kamu Gentarkan itu Tidak putus-putusnya Mengejar-ngejar Kamu di Mesir Sampai Kamu mati Disana Semua orang Yang berniat Hendak pergi Ke Mesir Untuk tinggal Sebagai orang asing Disana Akan mati Karena pedang Kelaparan Dan penyakit Sampar Seorang pun Dari mereka Tidak ada Yang terlepas Atau terluput Dari malapetaka Yang kudatangkan Atas mereka Sungguh Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Seperti tercurahnya Murkaku Dan kehangatan Amarahku Ke atas penduduk Yerusalem Demikianlah Akan tercurah Kehangatan Amarahku Ke atas Kamu Apabila Kamu pergi Ke Mesir Kamu akan Menjadi Kutuk Kengerian Kutukan Dan aib Kamu tidak akan Melihat tempat Ini lagi Tuhan telah Berfirman Kepadamu Hai Sisa Yehuda Janganlah Pergi ke Mesir Camkanlah Sungguh-sungguh Bahwa Aku Memperingatkan Kamu Pada hari ini Kamu Telah Menipu Dirimu Dan Membahayakan Nyawamu Ketika Kamu Mengutus Aku Kepada Tuhan Allahmu Dengan Berkata Berdo'alah Untuk Kami Kepada Tuhan Allah Kita Dan Beritahukanlah Dengan tepat Kepada Kami Apa yang Difirmankan Tuhan Allah Kita Supaya Kami Melakukannya Tetapi Sekalipun Aku Memberitahukannya Kepadamu Pada hari ini Kamu Tidak Mendengarkan Suara Tuhan Allahmu Yaitu Tidak Menuruti Segala Sesuatu Yang Disuruhnya Kusampaikan Kepadamu Oleh Sebab Itu Camkanlah Sungguh-sungguh Bahwa Kamu Akan Mati Karena Pedang Kelaparan Dan Penyakit Sampar Di Tempat Yang Kamu Rindukan Untuk Tinggal Sebagai Orang Asing Di Sana Warga Sorga Terkasih Silahkan Klik Like Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Ya Supaya Supaya Dapat Pemberitahuan Untuk Video Baru Berikutnya Ayo Warga Sorga Berbuat Baik Jadi Berkat Bagi Saudaranya Temannya Atau Siapa Saja Dengan Membagikan Video Ini Ya Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Warga Sorga Amin Terima An Bagi Disru Amin Terima kasih.